Halo storian, kembali lagi di channel Artsa World Story. Di video kali ini, kira akan mendengar pemaparan sejarah tentang Abdurrahman bin Aufl yang akan dipaparkan oleh Ustadz Khalid Basalama. Selamat mendengarkan. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Selamat menonton. Abdurrahman bin Aufl punya kelebihan yang kelima, selain perannya dalam peperangan tadi. Beliau paling gemar bersodakah, dan ini yang paling menonjol. Sodakah. Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaikin terus diri saya, dan saya ajak teman-teman untuk itu. Pangkal kaya itu adalah sodakah. Bukan pangkal kaya itu nabung. Ini perlu diperbaikin nih. Karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan, menabung pangkal kaya. Dan ini orang Islam banyak yang pakai nih konsepnya. Terus dapat gaji nabung, terus gini. Dan orang kalau sudah menabung, mudah nggak untuk ngeluarin? Susah. Karena dia targetnya menabung. Dari sejuta kapan sepuluh juta, sejuta kapan seras juta, kapan satu miliar. Satu miliar manusia nggak bisa kenyang, nggak bisa puas. Kata Nabi SAW, manusia tidak akan puas sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya. Nggak bisa. Ini kalau antum mau punya mobil. Begitu Allah kasih mobil, wah pengen berdua mobil. Pengen ganti. Oh sudah ketinggalan, ini sudah satu tahun yang lalu. Dan seterusnya. Manusia selalu tamak. Itu sudah sifat manusia, subhanallah. Kecuali yang Allah rahmati, yang punya keimanan dalam hatinya. Maka, Abdul Rahman memberikan pelajaran kepada kita. Dan sebelumnya, waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Adil Allahumma Juma'in ini. Semuanya punya ciri khas, teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya. Kayanya luar biasa. Kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca, sampai saya bingung. Pake kalkulator hitung hartanya Abdul Rahman ini. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung. Luar biasa ini kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas. Itu waktu mau dibagi, sebagai warisan, karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket masih satu sama yang lain, itu harus dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas. Dipotong emas seperti potong daging. Itu sampai tangannya luka orang-orang itu. Sangking banyaknya. Subhanallah, kata kuncinya, mereka jadi kaya raya dan melimpa hartanya justru karena sadaka. Ini yang penting nih. Dan mereka bersadaka itu bukan isidentil menunggu orang minta. Bukan. ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sadaka, tapi pada saat lihat, oh ada orang miskin, kesian, kasih. Itu sudah umum teman-teman sekarang. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sadaka. Ini ciri khasnya sahabat. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan, para sahabat melihat, memberikan sadaka di jalan Allah, lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya, mereka tidak mau makan sampai sudah sadaka dulu. Sampai seperti itu. Jadi sadaka itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah, dengan sadaka ini terbuka luar biasa. Pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah. Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non-muslim sekarang ini, tidak nyambung sudah. Susah sekali. Karena bagi mereka, mengeluarkan berarti secara matematika berkurang. Kalau kita tidak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sohiri Wajim Ahmad, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada harta yang berkurang karena sadaka. Tidak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadu, merendah karena Allah, kecuali Allah akan muliakan dia. Jadi memang penyampaiannya jelas konsepnya. Jadi sadaka itu membuka pintu rezeki. Rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, Ya benar Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya benar Adam, Amfik, Amfik alaih. Wahian Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersadaka ini. Dan sadaka ini tidak boleh setengah-setengah. Memang betul-betul harus yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah SWT dengan tidak ada pambri. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai pancingan yang kecil untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar. Itu butuh kapal-kapal tanker yang besar. Artinya, korbankan satu yang besar akan datang yang besar. Dan Allah SWT dengan kemahamurahannya, kita kalau keluarin sejuta nih, Allah tidak balas sejuta. Enggak. Allah SWT akan balas kita seratus juta. Lebih besar. efek ibadah itu, kalau kita kerjakan, balasannya berlipat-lipat. Kita sudah tahu, balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa, masalah solat, tidak. Masalah sodaka, itu pasti dijanjikan. Bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan. Itu sudah jelas. Tadi hadis berbunyi, tidak akan berkurang harta karena sodaka. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah, itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu, Allah tidak akan pungkiri janjinya. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar. Enggak mungkin salah. Maka mana keterlapkan dalam kehidupan mereka? Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersodaka. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal. Minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta. Itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasanya. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta. Karena bersodaka. Allah SWT akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman Ibn Auf. Abdurrahman RA. Pada saat tiba Perang Badr. Beliau sempat bersodaka dengan 2.000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di Perang Badr. Nasi baru memiliki harta 4.000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia milikin itu 4.000 dinar. Satu dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kurskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. Satu dinarnya. Ini subhanallah kurang lebih nilainya itu 32 M. Milyar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Gini ada deh contoh rasional. Teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya sekarang ada 50.000 dua. Anggaplah uang 50.000 satu utuh. Yang 50.000 kedua itu ada pecahan 10.000, 5.000, 1.000. Kemudian lewat celengan masjid. Lewat fakir miskin. Kira-kira yang mana untuk mengeluarkan? Kira-kira. Bisa gak? Mampu gak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh? Bukan pecahan. Yang 50.000 utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Rasa yang ada secara eksternal dari tubuh. Dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk. Semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman r.a. memiliki setengah harta dan masih baru menggalang usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2.000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat waktu yang lain. Yang paling sering dia lakukan adalah. Begitu dapat keuntungan, maka dia langsung, kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya. Dia langsung menyiapkan 1 ekor unta, 3 ekor unta. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyur tentang beliau. Beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta. Unta itu dilengkapi dengan, kalau zaman dulu itu memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya, kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli, biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini seringkali, begitu dapat keuntungan, dia tidak pikir menyimpannya. Tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini, padat, macet gara-gara 700 untahnya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan. Abdurrahman mengiklankan untuk kalian silahkan ambil semaunya. Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena Abdurrahman selalu, setiap orang datang mau hutang dihutangkan. Setiap ada orang datang mengeluh punya hutang dilunasi. Dan setiap orang tidak pernah menolak, orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih. Tidak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya. Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Ini bukan satu dua kali ya. Ini terus menerus. Pokoknya setiap ada duit langsung. Pembagian. Cuma-cuma. Saya melihat ini ada di Saudi ya. Kalau di Indonesia saya belum melihat. Subhanallah ada teman saya di Jeddah cerita. Kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah. Ada satu mobil tanki. Air. Ternyata itu air zam-zam. Kayak kita biasa yang air dibeli 5.000 liter gitu kan. Ada mobil tanki dibeli. Nah ini orang ini ternyata terkenal kisahnya dan dia sudah meninggal. Semoga Allah rahmati. Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tanki itu memang tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau diperhatikan pasti lihat. Mobil itu kalau setahu saya sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu dibayar oleh pemiliknya dari Jeddah ke Mekah khusus untuk mengambil air zam-zam. Kemudian ditaruh di pinggir jalan. Itu siapa saja yang mau ambil air zam-zam silahkan. Tiga bawa galonnya isi. Ulang gratis. Jadi dia gak usah jauh-jauh ke dekat air zam-zam dekat haram. Tapi dia boleh ambil di situ. Masyarakat-masyarakat banyak ambil. Subhanallah waktu orang ini meninggal. Pemiliknya ini. Itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi. Sampai kering. Tanah itu sampai pecah. Dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air. Itu keras sekali tanahnya. Subhanallah waktu digali kuburannya. Kuburannya basah, lembab. Ada air. Ini contoh. Dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita. Subhanallah. Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma. Di musim haji itu sudah biasa. Saya pernah tahun, waktu tahun 92. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya di Madinah. Saya sama sepupu saya. Kebetulan ada sepupu saya dari Makassar. Sama-sama saya kuliah di sana dulu. Sekolah di sana. Waktu itu musim haji. Saya bilang sama dia. Ayo kita haji aja berdua. Dari Madinah dekat naik bus. Kemudian coba kita haji. Waktu itu saya bercanda sama dia. Kita haji umum sajalah. Kita melihat fenomenanya seperti apa. Tidak ada bus. Tidak ada kemah. Tidak ada bekal makanan. Waktu itu beasiswa masih belum keluar. Uang di kantong itu sekitar 200 real. Saya pegang. Bayar bus 80-an kalau tidak salah waktu itu. Afon. 60 real kita bayar bus. Sisanya ini untuk bekal nih. Maka yang saya lakukan saya sama-sama. Masuk sampai ke Mina. Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Jadi dia memang disiapkan untuk jalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji. 6 hari teman-teman sekalian. Dari Mina ke Arafah. Arafah ke Muzdalifah. Muzdalifah ke Mina lagi selama 4 hari. Sampai hari tashrik. Saya tidak pernah ngeluarin 1 real pun. Untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan di minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah. Di pinggir jalan itu di musim haji. Penuh dengan kontainer-kontainer. Itu satu kontainer isinya. Mungkin bisa jutaan dos susu. Yang besar-besar kontainernya. Itu dibuka. Mereka teriak. Sabirillah. Sabirillah. Maksudnya jalan Allah. Mau jam haji pada ngumpul. Dilih kasih. Lempar-lemparin. Sampai habis. Besok datang lagi kontainer baru. Begitu terus setiap hari. Kita kalau haus tinggal ketuk. Buka. Minta dikasih. Makanan. Orang yang bawa makanan. Dimasak sendiri di rumahnya. Nasik-nasik. Dan banyak sekali. Subhanallah. Orang kalau haji. Jalan itu. Di sana itu hidup. Hidup lah. Makan minum semuanya. Dan itu sepanjang jalan. Di mana-mana. Ada yang bagi buah-buahan. Ada yang bagi minuman. Ada yang bagi macam-macam. Dan ini perilaku yang luar biasa ini. Yang mungkin memang masih belum ada di kita. Subhanallah. Untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan itu masih sedikit sekali. Padahal pahalanya besar. Saya coba kemarin suruh pegawai saya. Ayo. Ramadhan. Di depan restoran saja. Buka. Kasih orang-orang yang lewat. Itu orang sempat heran. Ada bagi air sama kurma saja. Sama apa yang bisa dibagi. Ini cuma-cuma ya. Gak dibeli. Ya iya cuma-cuma dikasih. Mereka heran. Kenapa ada orang berbuat seperti itu. Padahal sebenarnya ini perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman itu. Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya. Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas. Satu ekor untai itu bisa mengangkat beban. Sekitar 60. Minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri. Jadi 120 kilo beran. Beban. Ada yang mengatakan ada jenis untai bisa mengangkat sampai 200 kilo. 200 kilo. 400 kilo. Barang. Dagang-barang kebutuhan ya. Itu dibagi cuma-cuma. Habis. Jadi sodaka itu program hidup. Luar biasa ya. Nah ini hal-hal mendasar yang harus kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat ini perilaku sehari-hari. Jadwal sehari-hari. Jadwal sehari-hari. Saya pernah sebutkan bagaimana Syed Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya. Dipasang AC. Dibuka sufrah. Pokoknya orang sudah tahu. Ini orang makan di sini. Gratis. Tukang sapu jalan. Apa segala datang. Mampir. Itu luar biasa. Maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada. Padahal ini perilaku yang baik sekali. Kemudian beliau seringkali. Begitu untung dagangan. Langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdul Rahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan. Beliau pernah mendapatkan satu peti emas. Keuntungan. Satu peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersodaka. Tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya. Atau istrinya tanya. Kenapa kau kepikiran. Apa yang kepikiran apa Abdul Rahman. Dia bilang saya kepikiran ini. Satu peti emas ini. Saya belum pernah dapat untung sebanyak ini. Lalu apa yang kau ingin lakukan. Dia bilang saya ingin sadakahkan. Perhatikan ini. Ummahat kita di sana. Di belakang. Akhawat kita. Ini suaminya mau sadakah. Keuntungan satu peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja. Sudah mau antri di bahan. Sudah antri panjang pun siap. Yang peti bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan satu peti emas. Mau disodakahin semua. Ini sodakah. Program pertama sodakah. Bukan beli makanan. Bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang sebentar. Jata saya mana. Enggak. Saya mau beli emas dulu. Saya mau beliin dulu. Enggak. Sodakahkan. Ini riwayat Soehi menyebutkan. Waktu disodakahkan oleh Abdul Rahman. Sama istrinya malam itu habis. Besok datang dua peti keuntungan. Enggak masuk di akal. Produk yang sama. Jumlah yang sama. Harga yang sama. Untungnya double. Gimana itu? Hitungan matematika enggak masuk. Enggak bisa. Datang dua peti dalam riwayat. Dikatakan. Abdul Rahman sodakahkan. Hari ketiga datang tiga peti. Terus begitu. Terus. Makin banyak sodakahkan. Makin banyak datang. Dalam Islam. Sodakah sama dengan kaya. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sodakah itu banyak. Makin banyak. Makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin. Keluarin sejuta datang sejuta. Enggak. Keluarin sejuta datangnya seratus juta. Itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian. Materi seperti ini. Ini bukan. Antum jangan datang disini. Ikhwad dan akhwad ini. Datang cuma testimoni. Mau tes-tes saja. Majelis ilmu enang enggak ya. Rame-rame di blok M. Dingin ada AC-nya. Bukan itu. Ini bukan seremoni. Bukan datang ngerame-ngeramein. Karena diajak teman. Oh sahib anak aja. Bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran. Pulang praktekin. Itu yang penting. Berubah menjadi orang lebih baik. Dan ini manfaatnya. Itu akan kita lihat langsung respon. Dan ini akan menambah keimanan. Ikhwad sekalian dan akhwad. Ini fakta lapangannya. Dalilnya ada. Contoh historinya. Ini yang sedang kita bahas ada. Sadaqah akan mendatangkan kekayaan. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini. Abdurrahman Ibn Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah. Itu membagi-bagi di jalan 40 ribu dirham. Bagi-bagi. Cuma-cuma. Datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40 ribu dirham itu sama dengan 2,2 M. Dibagi-bagi. 2,2 M dibagi-bagi. Coba bayangkan. Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana. Tapi luar biasa. Dan dia. Abdurrahman ini dari nol ya. Dari tidak punya baju tadi. Baju cuma di badan. Gak punya istri. Jual cangkul pinjam sama orang. Tapi Allah Azza wa Jal buktikan. Apa yang dia janjikan benar. Abdurrahman begitu dapat sodakah dulu. Sampai saya bilang tadi. Konsep dasarnya. Lebih penting mereka sodakah daripada makan. Ini luar biasa ini. Abdurrahman juga. Pernah membagi-bagi danahnya. Harta yang dia milikin. Begitu dapat keuntungan. Dari dagangannya. 40 ribu dinar. Kalau tadi 40 ribu dirham. Ini 40 ribu dinar. Lebih banyak. Itu kurang lebih 6,4 M. Dibagi-bagi. Habis semua. Sodakah ini bukan tanggung-tanggung ini. Coba antum sini yang hadir. Sudah pernah sodakah 10 juta gak? Gak usah bicara 1 M. 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang. Pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang. Dengan keyakinan Allah akan balas. Itu ini yang kita titik beratkan. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini. Imam Az-Zahbi rahimahullah berkata. Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur. Dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sodakah selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Ini ada bahasan sendiri yang ditabiin tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dhar dan Abu Ubaid adalah Ahli Zuhud. Orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahbi. Bahwasannya terkenal dari kisahnya. Dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf diantara ulama' ya. Tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal? Itu selisi panjang lebar khilaf diantara ulama' siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Karena dia mendapatkan pahala dari sodakahnya. Sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sodakah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan. Sodakahnya. Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat. Amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW rutinlah baca subhanallah 33. Alhamdulillah Allah khabar 33. Rutin baca itu. Mereka amalkan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar. Mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Kata orang-orang miskin datang lagi. Ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu. Dia amalin juga. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain. Kata Nabi SAW apa? Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian. Kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah. Kaya bukan menjadi pejabat negara. Kaya dengan sodakah. Ini sodakah nih. Keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya. Dan tidak ada hitungan matematikanya nih. Kayanya datang. Biar tidak punya usaha rajin sodakah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak. Ini kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit. Ini luar biasa. Kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Nggak iya. Nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sodakah dapat. Itu kan. Itu begitu. Kita kalau lagi makan. Satu bungkus makanan enak. Coba beli satu bungkus yang sama. Nilai yang sama. Bawa. Siapa saja ditemui di jalan kasih. Sodakah ini langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih. Itu luar biasa. Ada kepuasan diri. Pahalanya ada. Dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah. Allah nggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian. Misa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan. Itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha. Kata Nabi SAW. Di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia sodakah. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan dua rakaat sholat duha menggantikan sodakah 360 sendi. Berimbang nggak? Sepuluh menit sholat. Atau lima menit sholat dengan sodakah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak. Sendi jari aja. Coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih. Berapa kira-kira? Sejuta? Dua juta? Sepuluh juta satu sendi? Ini baru sendi kecil. Bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap sejuta satu sendi. Kita harus sodakah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan dua rakaat sholat duha. Nggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di hape, pakai itu jauh. Jangan sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah? Sunnah atau wajib? Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun. Nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju. Bukan seperti itu balasannya. Berlipat-lipat datang. Sadaqah penyebab kaya. Bukan ijazah. Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin. Minta-minta di jalan. Tapi ini sadaqahnya yang harus dihidupkan.